Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahas Indonesia kelas 6 hari Senin tanggal 8 Februari 2021 Halo teman-teman kelas 6 Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya Amin ya Rabbal Alamin Nah hari ini hari Senin kembali lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia Nah teman-teman sebelum mulai pembelajarannya mari sama-sama kita berdoa Agar selalu diberikan kemudahan oleh Allah SWT Yuk kita berdoa bersama ya Bismillahirrahmanirrahim Roditu billahi robba Wabil islami dina Wabi muhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilmah Warzu'ani fahmah Amin ya Rabbal Alamin Nah sekarang Miss akan menjelaskan topik pembahasan untuk pembelajaran hari ini Jadi hari ini kita akan belajar tentang cerpen Dimulai dari pengertian Ciri-ciri Unsur intrinsik Dan juga unsur ekstrinsik pada cerpen Apa sih cerpen itu? Ada yang tahu tidak? Aku pernah dengar Miss Wah pernah dengar Aku pernah baca Miss cerpen Wah ada yang pernah baca juga Nah kira-kira cerpen itu singkatan dari apa ya? Ada yang tahu? Betul Cerita pendek Nah pengertian cerpen yaitu Sebuah karya sasra pendek yang bersifat fiktif Dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas Mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh Nah jadi cerpen itu adalah sebuah karya sasra pendek Yang bersifatnya fiktif Apa itu fiktif? Fiktif adalah Tidak bersifat nyata Atau hanya terdapat dalam hayalan Nah selanjutnya Ternyata cerpen ini memiliki ciri-ciri Yang pertama bersifat fiktif Atau sebuah karangan dari penulis Nah kemudian yang kedua Tersusun tidak lebih dari 10 ribu kata Yang ketiga Pemilihan kata yang dipakai tidak rumit Sehingga memudahkan membaca Yang keempat Memiliki alur tunggal Apa itu alur tunggal? Nah jadi Ada cerpen ini memiliki satu jalan cerita Nah kemudian Kirinya Memiliki pesan moral Nah jadi Dalam cerpen memiliki pesan moral yang terkandung Jadi ada amanat-amanatnya Yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca Nah biasanya Cerpen juga ditulis berdasarkan peristiwa Dalam kehidupan Nah biasanya juga Cerpen ini dapat dibaca dengan sekali duduk saja loh Karena ceritanya tidak lebih dari 10 ribu kata Nah dalam cerpen terdapat dua unsur Ada unsur intrinsik Dan juga unsur ekstrinsik Nah sekarang kita akan bahas unsur intrinsik Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah Unsur yang berasal dari dalam cerpen Ada tema Kemudian tokoh Alur Atau plot Kemudian juga ada Latar atau setting Ada tokoh dan penokohan Ada watak Kayak bahasa Sudut pandang Dan juga amanat Nah sekarang kita akan bahas satu persatu Dimulai dari tema Nah unsur intrinsik yang pertama Dalam cerpen yaitu ada tema Apa tema itu? Tema adalah ide Atau gagasan Yang melatar belakangi suatu cerita pendek Oleh karena itu Tema sering disebut sebagai roh Atau nyawa Dari sebuah cerpen Nah sebelum kita menuliskan cerpen Biasanya kita harus menentukan tema terlebih dahulu Agar kita tahu nih Kita akan menulis apa Nah sehingga tema itu Hal yang harus kita Tentukan terlebih dahulu Sebelum kita menuliskan cerpen Unsur intrinsik yang kedua Adalah alur Atau plot Apa itu alur? Alur adalah Urutan jalan cerita dalam sebuah cerpen Yang disusun secara kronologis Nah Atau Yang artinya Rangkaian cerita Sejak awal Sampai akhir Nah alur dalam cerpen ini Ada dua jenis Ada alur maju Dan juga alur mundur Apa itu alur maju? Alur maju adalah Alur yang peristiwanya Digambarkan secara kronologis Maju dan runtut Dari awal sampai akhir cerita Nah kemudian yang kedua Alur mundur Alur mundur ini Alur yang digambarkan Dengan jalan cerita yang tidak runtut Nah biasanya penulis menceritakan Sebuah konflik atau masalah Terlebih dahulu Kemudian menengok kembali Atau Flashback Kejadian yang menjadi sebab konflik itu terjadi Nah jadi ada dua alur ya Maju dan juga mundur Unsur intrinsik yang ketiga Adalah setting Atau latar Nah latar ini membuat tiga aspek Yaitu ada Waktu Suasana Dan tempat terjadinya cerita Latar atau setting Memberikan gambaran Yang konkret Atau nyata Mengenai cerita yang ada dalam cerpen Nah misalkan Yang ditanyakannya itu Latar waktu cerita Bagaimana latar waktunya Apakah pagi Siang Sore Atau malam Nah kalau tempat Nah tempatnya itu dimana Di jadannya Di sekolah Di rumah Atau di jalan Seperti itu Untuk latar Nah unsur intrinsik selanjutnya Ada tokoh Dan penokohan Tokoh adalah pelaku Atau orang Yang terlibat Dalam cerita pendek tersebut Nah sedangkan penokohan Adalah gambaran Watak Atau sifat tokoh Dalam sebuah cerita Selanjutnya Unsur intrinsiknya Yaitu ada Watak Watak adalah sifat Dari pemeran Yang ada Di dalam cerpen Nah jadi Tokoh-tokoh Yang ada dalam cerpen Pasti mempunyai watak Nah Watak ini Terbagi menjadi tiga Ada Protagonis Antagonis Dan Tritagonis Apa itu Protagonis Protagonis itu Adalah tokoh Yang menjadi aktor Atau pemeran utamanya Dalam ceri Cerpen Yang mempunyai sifat yang baik Nah Kalau antagonis Yaitu Sifatnya Atau wataknya itu Tidak baik Seperti Misalkan Iri Sombong Atau Jahat Seperti itu Kalau antagonis Nah Yang ketiga Ada tritagonis Nah Kalau tritagonis ini Adalah tokoh Yang menjadi penengah Antara tokoh Yang mempunyai watak yang baik Dengan tokoh Yang mempunyai Watak yang tidak baik Nah tokoh ini Biasanya memiliki sifat yang Bijaksana Oke Yang selanjutnya Ada sudut pandang Atau point of view Adalah Arah pandang Seorang penulis Dalam menyampaikan Sebuah cerita Atau Dengan kata lain Diartikan Sebagai Cara penulis Memandang Atau Menempatkan dirinya Dalam sebuah cerita Unsur intrinsik selanjutnya Adalah Gaya bahasa Nah gaya bahasa ini Adalah ciri khas Dari seorang penulis Dalam menyampaikan tulisannya Kepada para pembaca Nah Masing-masing penulis Memiliki ciri khas tersendiri Seperti Penggunaan majas yang khas Seperti ada Perumpamaannya Atau ungkapan-ungkapan Kemudian ada Pemilihan kalimat Yang tepat Dalam sebuah cerita tersebut Unsur intrinsik Dalam cerpen Yang terakhir Adalah Amanat Nah Dalam cerpen Biasanya ada amanatnya Apa itu amanat? Amanat adalah Pesan moral Atau pelajaran Yang bisa diambil Dari cerpen Nah Pesan moral ini Biasanya disampaikan Tidak tertulis Secara langsung Dalam cerpen Atau Secara tersirat Dan bergantung juga Bagaimana seorang Membaca Memahami cerita tersebut Nah Seperti yang tadi Sudah misjelaskan Di awal Bahwa Dalam cerpen Terdapat dua unsur Ada unsur intrinsik Dan juga Unsur ekstrinsik Nah sekarang Kita akan bahas Unsur ekstrinsik Dalam cerpen Apa itu Unsur ekstrinsik? Unsur ekstrinsik Adalah Unsur yang ada Di luar cerpen Dimana Secara tidak langsung Unsur ekstrinsik Mempengaruhi Proses pembuatan Sebuah cerpen Oleh penulisnya Oke Unsur ekstrinsik Dalam cerpen Yang pertama Adalah Latar belakang Masyarakat Nah dimaksud Yaitu Hal yang mendasari Seorang penulis Membuat sebuah cerita Yang mana Menyangkut Kondisi lingkungan Masyarakat Nah jadi Ada beberapa faktor Yang dapat Mempengaruhi Penulis Yang pertama Ada Kondisi politik Yang kedua Kondisi sosial Dan yang ketiga Juga ada Kondisi ekonomi Yang kedua Ada latar belakang penulis Nah latar belakang penulis Adalah faktor Yang ada Dalam diri penulis Sehingga Mendorong penulis Dalam membuat cerpen Ada beberapa faktor Latar belakang penulis Antara lain Yang pertama Ada Riwayat Hidup penulis Atau biografi Yang kedua Ada Kondisi psikologisnya Yang ketiga Ada Aliran Sastra penulis Nah unsur Yang terakhir Dalam Ekstrinsik Cerpen Yaitu Ada nilai-nilai Yang terkandung Dalam cerpen Ada nilai agama Nilai sosial Nilai moral Dan juga nilai Budaya Nah jadi Hari ini Kita sudah belajar Cerita pendek Mulai dari Pengertiannya Kemudian Ciri-cirinya Dan juga Unsur-unsur Dalam cerita pendek Ada unsur Intrinsik Dan juga Unsur Ekstrinsik Nah Meskipun Cerita pendek Ini Hanyalah singkat Tetapi Ternyata Banyak juga Loh Makna Dan pengetahuan Yang terkandung Dalam cerpen Nah Cerpen ini Juga Bisa dijadikan Sebagai penghibur Bagi para Pembacanya Nah Bisa juga Dapat memberikan Pembelajaran Atau Pendidikan Bagi para Pembaca Bisa jadi Juga Cerpen ini Mempunyai nilai moral Sehingga Pembaca Bisa tahu nih Mana yang baik Mana yang buruk Berdasarkan cerita Yang terkandung Dalam cerita pendek Tersebut Nah Bisa juga Cerita pendek Yang kalian baca Memberi Pembelajaran Religius Sehingga Dapat dijadikan Contoh Bagi Pembacanya Nah Jadi Meskipun Cerita pendek Ini hanyalah Cerita singkat Namun Ternyata Terdapat Makna Dan pengetahuan Yang terkandung Dalam cerpen Dengan kita Membaca Sebuah cerpen Kalian Dapat Memetik Sejumlah pelajaran Yang terkandung Di dalamnya Nah Jadi Ternyata Dengan kita Membaca cerpen Kita mempunyai Banyak Pembelajaran Yang terkandung Di dalam Cerita pendek Yang kita baca Oke Jadi Sekian Pembelajaran Kita hari ini Mari Sama-sama Kita lafalkan Hamdallah Alhamdulillah Hirabil Amin Sekian Yang dapat Misampaikan Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh